Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan hari ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang kampret banget ya Lagi-lagi kita menemukan seseorang yang mengeksploitasi orang miskin, gelandangan, yang tidak punya rumah Nah ini adalah aksi menurut gue paling kampret ya Gak beda jauh sama koruptor-koruptor, tikus laci sama tikus got ya guys ya Dan ini adalah kasus Victor Rivera Seorang yang dilihat mulia, baik hati, tapi ternyata bajingan Dan aksinya cukup menjijikan Karena nanti akan gue ceritain sebagaimana menjijikannya dia kepada para penghuni wanita di rumah singgah Yang dia buat untuk menampung orang-orang miskin dan gelandangan yang tidak punya rumah Tapi ternyata dibalik itu banyak kenistan dan kenajisan yang dilakukan Let's begin the case guys Oke gue mau ngomongin soal Victor Rivera Ini orang sekarang umurnya tuh sekitar 62 tahun alias udah tua sebenernya Dia itu terkenal sebagai orang baik yang punya banyak rumah singgah Untuk banyak orang-orang gelandangan alias yang gak punya tempat tinggal di New York Dan karena New York tuh menjadi salah satu kota dengan biaya properti tertinggi di dunia Dan bahkan buat beli ataupun sewa rumah disini aja tuh susahnya setengah mati Karena biasanya para pemilik tanah di New York itu masih pake filter rasis dan sebagainya Untuk menerima orang-orang baru yang mau nyewa tempat mereka Ya mungkin nanti akan gue bahas di waktu dekat Seperti yang di comment tab gue gue sempet nyampein siapa dari kalian yang mungkin sama Punya apa kerinduan atau keinginan seperti gue Angan-angan ingin beli properti di New York Nanti gue akan bahas soal bagaimana gilanya untuk membeli properti di New York Nah lanjut lagi Dengan fenomena sulitnya hidup dan dapat tempat tinggal di New York Yang sulit banget apalagi masa pandemi Tentu sebuah kepribadian yang luar biasa Dari Victor Rivera untuk menjadi sosok yang peduli Dan ngebuat banyak rumah singgal untuk mereka yang tidak punya rumah dan kedinginan di luar Tapi ternyata niat baik ini, image baik ini Itu punya segudang niat buruk dan image buruk yang dibongkar belakang ini Yang bakal bikin lu jijik banget sama ini orang Sebagai latar belakang Si Victor Rivera ini selalu bercerita masa kecilnya yang kelam ke semua media-media Karena dia tuh cukup terkenal sebagai orang yang baik dan punya rumah singgal yang cukup banyak Nah dia punya cerita masa kecilnya Dimana dia dari umur 9 tahun katanya dia tuh udah jualan narkoba di Bronx, selatan Alias daerah yang main keras lah ya Dan dari duit tersebut dia udah dapetin banyak duit dan bahkan punya 2 mobil Dan sudah punya anak di umurnya yang ke-15 Nah tapi karena dia tuh cuma bukan jualan doang katanya Tapi pake narkoba juga Makanya dia tuh jadi gelandangan Dan jatuh miskin Dan akhirnya tidak punya rumah Dan akhirnya masuk penjara Karena dia sempat ketang ke basah sedang membawa narkoba di tubuhnya Dan dia akhirnya ditahan selama 1 tahun Dari tahun 1989 sampai 1990 Kira-kira itu masa lalu yang selalu dia ceritakan Ke media-media yang menginterview dia Nah dari pengalaman hidup kelamnya Sebagai gelandangan dan pernah masuk penjara inilah Dia tuh mulai merubah hidupnya nih Katanya setelah keluar penjara Dimana dia langsung kerja di sebuah perusahaan konstruksi kecil Dan punya mimpi Untuk membantu masyarakat di New York Dan memberikan harapan kedua untuk mereka yang kurang beruntung seperti dia Dimulai dari memberikan tempat tinggal Maka itu setelah dia bekerja dan ngumpulin cukup uang Dia bersama dengan teman-teman gerejanya Membangun sebuah layanan rumah singgah di New York Yang dinamakan Bronx Parent Housing Network Di tahun 2000 Untuk menampung mereka yang gak punya rumah Dan mereka yang mengidap HIV dan juga AIDS Nah selama pembangunannya Namanya juga non-profit organization Atau sebuah organisasi tanpa profit gitu ya Dan bukan mencari profit Tentunya rumah singgahnya ini mengalami krisis finansial Karena uang mereka gak cukup buat ngasih makan Dan menampung para gelandangan di rumah singgah mereka yang semakin banyak Dan hanya dapet dari sumbangan Dan dana dari pemerintah daerah yang juga gak gitu banyak Karena fokus pemerintah pada saat itu Bukan untuk rumah singgah Dan pendapatan Victor Rivera pada saat itu Cuma sekitar 700 jutaan per tahun Yang tentunya kecil banget buat tinggal di New York Apalagi dia kudu bantu-bantu banyak hal di rumah singgahnya Nah tapi setelah krisis finansial di rumah singgahnya Tiba-tiba New York ini mengalami ledakan gelandangan dan pengemis Di tahun 2017 Bill de Blasio pada saat itu yang menjadi wali kota New York Itu menjanjikan dan punya kampanye Akan membangun 90 rumah singgah baru Untuk membantu mereka yang mengalami krisis ekonomi Dan kehilangan tempat tinggal Atau quote-unquote untuk para gelandangan dan pengemis Mendengar kabar kampanye ini Tentunya si Victor ini merasa bahwa ini adalah kesempatan emas Untuk organisasinya melebarkan sayap Memperbesar organisasinya Dan tentunya dia langsung menawarkan diri Sebagai salah satu vendor rumah singgah ke pemerintah Dan hokinya Diterima oleh pemerintah New York pada saat itu Untuk memang bisa menjadi salah satu vendor rumah singgahnya New York Yang langsung dibiayai oleh pemerintah daerah Dari dana gelontoran pemerintah yang bernilai jutaan dolar inilah Victor tiba-tiba mulai jadi kaya Dan berubah dari yang tadinya orang biasa Menjadi punya gaya hidup yang cukup mewah Dan bikin orang tuh cukup terheran-heran Kok bisa si Victor ini tiba-tiba jadi kaya? Padahal dia kan cuma punya non-profit organization Dan bukan perusahaan profitable atau enterprise Jadi orang tuh cukup bingung Kenapa orang yang punya organisasi rumah singgah Yang seharusnya tidak ada profit Kok tiba-tiba seperti punya profit besar banget Dan sehingga si Victor ini punya gaya hidup yang lumayan mewah gitu sekarang Nah kekayaannya pun makin besar Saat dia udah mulai rajin bikin banyak acara juga Untuk penggalangan dana untuk rumah singgahnya Dan juga ikut bahkan mendukung Dan mengadakan kampanye penggalangan dana untuk Richie Torres Yang pada saat itu mau jadi anggota DPRD lah Bisa dibilang congressman Dan hasilnya apa? Karena nama Victor Rivera tuh cukup wangi di mata publik pada saat itu Khususnya untuk orang-orang miskin yang juga menjadi mayoritas disana Si Richie Torres menang jadi congressman Dengan bantuan Imecha Victor Rivera Dan juga bantuan penggalangan dana Victor Rivera Dan setelah Richie berhasil jadi congressman Apa yang terjadi? Organisasi Victor ini mendapatkan aliran dana pemerintah Hampir lebih dari 1 juta USD Yang tentunya datang dari bantuan orang dalam Yaitu lah Richie Torres Yang berada di dalam pemerintahan pada saat itu Bahkan gaji Victor per tahun mulai meroket dari yang tadinya Cuma sekitar 700 jutaan per tahun Jadi lebih dari 4 miliar rupiah di tahun 2019 Gokil Itu baru yang tercatat Gitu ya Bahkan ini orang berhasil beli rumah seharga 9 miliar di daerah New York Yang harga rumahnya semuanya sakit jiwa Belum lagi rumah yang dia pilih udah kayak istana Ada kolam renang air hangatnya Dan air terjun mininya Dan juga rumahnya ini berada di lokasi Stony Point Daerah tempat kalangan menengah atas di New York Dan selain rumah tersebut Dia juga beli pondok di daerah Poconos Tempat yang banyak dipilih juga oleh public figure untuk berlibur Dan dia juga mengendarai mercy Seharga 1 miliar rupiah Dan istrinya juga dibelintas Tas mahal sama si Victor ini Jadi gaya hidupnya tiba-tiba berubah Gitu yang tadinya Apa ya Berdedikasi untuk membantu orang miskin Sekarang kesannya hidupnya tuh Senternya dirinya sendiri Memberikan kemewahan kepada dirinya sendiri Dan organisasinya pun terus peroket Dan tercatat punya pendapatan lebih dari 81 juta USD Alias 1 triliun rupiah Yang kalau uangin Mungkin bisa bikin pulau kecil dikit Di daerah mana nih? Sunter kali ya Dan memiliki lebih juga dari 60 rumah singga dan dapur umum Gokil gak perkembangan nih? Dari yang tahun 2017 masih biasa-biasa aja Tiba-tiba ada kampanye Tiba-tiba jadi gede mampus gitu Ini kan Boamis gitu ya Dan bahkan sudah menerima dana juga dari pemerintah Total tuh mencapai 274 juta USD Dari tahun 2017 Saat New York jor-joran untuk ngasih dana Ke organisasi-organisasi rumah singga Alias totalnya sekitar 5 triliun Ganas sekali guys 5 triliun Buat membantu orang miskin harusnya Gede banget tuh 5 triliun tuh Boamis banget ya pasti Boang banget pasti Masa orang yang diriin organisasi untuk masyarakat Masa bisa generate uang segitu banyak Dan bisa ngerubah hidup pendirinya Jadi punya gaya hidup yang mewah Pasti ada yang terjadi di dalam organisasi ini Tentunya Karena masalah rumah singga dengan budget segitu besar Harusnya kan buat Yang namanya konsultasi Pembangunan karir para homeless-homeless ini Para gelandangan ini diberikan workshop-worship Untuk bisa berkarir di masa mendatang Tapi ini sepertinya senternya Duitnya lebih ke dia gitu ya Dan bener aja Bau-bau amis ini Itu mulai terbukti Dimana ada beberapa laporan yang mulai masuk Terhadap si Victor Rivera Dan laporan ini datang dari seseorang whistleblower Yang gak diungkap namanya Menyampaikan bahwa adanya tindakan korupsi Dan juga nepotisme serta kolusi Yang dilakukan oleh Victor Dari dalam organisasinya Seperti yang sudah kita curigai pastinya Meliputi dari mempekerjakan Sanak saudaranya sampai ke istrinya Yang dijadikan petinggi-petinggi Organisasi publik ini sebenernya Organisasi rumah singga yang dia punya Yang sebenernya bisa dibilang shareholdernya adalah pemerintah Karena budget besarnya datang dari pemerintah kan gitu Bahkan vendor-vendor yang dipilih oleh Victor Itu juga adalah perusahaan-perusahaan yang punya keterkaitan dengan Victor Dimana Victor ternyata mendirikan sebuah properti Untuk disewakan gitu Jadi dia punya perusahaan yang memang untuk profit nih ceritanya Dan ternyata banyak tuh karyawan organisasi non-profitnya Si Bronx Network ini Yaitu adalah organisasi rumah singgahnya Yang ternyata karyawan-karyawannya Itu dipakai sama dia Untuk mengerjakan pekerjaan di Perusahaan properti sewaannya dia Ini kan Kurang ajar namanya Gitu kan Jadi kan dia gak perlu gaji lagi Dia bisa pake source yang Atau karyawan yang sudah digaji sama negara Kira-kira gitu kan Lalu vendor security yang dia pilih juga ternyata adalah vendor Dimana istrinya menjabat sebagai salah satu eksekutif disana Setelah istrinya memang dikeluarin dari organisasi rumah singgahnya si Victor Setelah ditegur pengawas Bahwa istrinya gak boleh Menjabat sebagai badan eksekutif Atau orang eksekutif di Organisasi rumah singgahnya Victor Karena takutnya kotor gitu ya Lalu vendor untuk bener-benerin propertinya Itu juga ternyata adalah milik temennya sendiri Nepostisme Kolusi semuanya ini Ada disini ya Bahkan properti yang disewa untuk rumah singgahnya Victor Itu ternyata adalah milik rekan bisnisnya Victor Yang udah lama dia kenal Yang sebenernya secara etika memang tidak boleh Untuk lo kasih yang namanya project Atau vendor-vendor ini Temen-temen deket lo Karena ini bisa yang namanya Korup-mengkorup Suap-mensuap gitu Jadi makanya kalau vendor harus adanya tender gitu Harus ada namanya pertandingan gitu kan Pertandingan harga Pertandingan konsep segala macem Nah ini gak lewat tender Ini langsung diserahin ke vendor-vendor yang dia kenal Untuk bisa dapetin cuan gede ini si Victor Dan tentunya semua harga di markup Dan buat keuntungan dirinya Dan teman-teman terdekat dan keluarganya Kan gila ini orangnya Duit pemerintah buat orang miskin Dimakan sob sama dia Image dia jadi baik Dia jadi kaya Gelandangannya kagak kemana-mana Selain itu Uangnya dia dapet untuk organisasinya Juga bukan untuk digunakan Untuk memberikan tempat yang layak Malahan Buat kebutuhan dan keinginan dia Untuk hidup mewah Karena ternyata saat diwawancari Oleh salah satu media Banyak penghuni rumah singgah Yang menyatakan bahwa Kamera mereka tuh penuh dengan jamur Dan tidak ada ventilasi Alias bisa bikin kanker Bos apalagi di musim dingin Itu jamur makin menjadi-jadi Apalagi pas panas juga Menjadi-jadi lagi Ini bisa bikin penyakit Khusususnya buat anak-anak kecil Iya emang punya rumah Punya atap gitu ya Tapi keluar-keluar kan Kena kanker ya Sama aja Mending mati di luar Kan gitu Kira-kira ya Ngapain di dalam gitu kan Tapi setelah tuntutan Dan kecurigaan ini Diberikan kepada Badan pengawas Oleh beberapa saksi Yang melapor Para pengawas hanya Menyerahkan kembali Ke organisasi Victor Untuk dilakukan peninjauan Dari dalam organisasi Yang ujung-ujungnya Nggak diselesain Sama mereka dong Pastinya Dan berujung pembelaan Terhadap Victor Lewat pengacaranya Apalagi baru terbukti Bahwa Victor juga Ternyata memberikan Lebih dari 500 juta rupiah Untuk diberikan Kepada para pengawas Polisi dan sebagainya Yang tujuannya Entah untuk apa Tapi pastinya kita tahu Ini makan suap Gitu pastikan ya Dan berkali-kali Laporan masuk Soal kecurigaan korupsi Semua hanya berakhir Dengan laporan Yang nggak diperpanjang Dan lagi-lagi Diserahkan kembali Ke organisasinya Victor Untuk diselesaikan Dari dalam Kan gila ini menurut gue Mengacu pada Dana yang begitu besar Yang turun dari pemerintah Kok aneh Pemerintahnya cuman Diam-diam doang Mendengar berita ini Yang baunya Bau korupsi banget Bau kolusi Nepotisme Kenapa pemerintah Seakan-akan Kayak mendiamkan Ini aneh Dan tentunya berkaitan Dengan suap Yang tadi gue bilang Dan Richie Torres Yang menjabat sebagai Congressman Ada pekingan Orang kuat Tapi Yang lebih menjijikan Dari Victor Itu bukan cuma Urusan korupsi Dan nepotisme Melainkan Banyak kelakuan Menjijikannya Yang dia lakukan Kepada para penghuni wanita Di rumah singgahnya Nah ini menurut gue Yang paling menjijikan Dimana dia seringkali Melakukan hal Tidak pantas Mulai Dari satu kasus Dimana dia pura-pura Nyuruh penghuni wanitanya Itu ngecek kamarnya sendiri Yang katanya Ada jamur Katanya Lalu saat si cewek ini Masuk ke kamarnya Si Victor ini Dari belakang Langsung Matiin lampu kamar Dan dorong si cewek ini Dan nundukin itu cewek Dan nyuruh wanita itu Untuk memuaskan Si Victor Dengan cara yang tentunya Geli sekali Ini orang juga udah Om-om Dia tua Gitu apalagi kan Tapi karena si wanita Gak punya tempat tinggal Ya mau gak mau Dia lakuin Tapi untung Cerdasnya si wanita ini Setelah berhubungan Dengan si Victor Langsung menyimpan Bajunya yang ada Bekasnya si Victor Ke sebuah Kantong plastik Yang nantinya Memang direncanakan Untuk jadi bukti kuat Terhadap kasus Penuntutan Victor ini Kalau di masa mendatang Dia mau ngelaporin Kasus ini Karena tentunya Dia gak terima Dia terima Cuman karena Dia gak punya tempat tinggal Selain itu Ada wanita Yang kadang kalah Dia buka bajunya Secara diam-diam Ini gila banget nih orangnya Ngomong ke beberapa wanita Juga bahwa Kayak misalnya Yuk main yuk Dikata Monopoli Kali gitu Ngajak-ngajak main gitu ya Bahkan ada seorang wanita Yang dia baik-baikin Dan diminta Untuk tinggal Di salah satu apartemennya Tapi ternyata Setelah tinggal disana Si Victor ini Malah melakukan Tindakan tidak pantas Terhadap wanita tersebut Bahkan saat istrinya Tuh lagi tidur Di apartemen sebelahnya Lu bisa bayangin Betapa kotornya Dan menjijikannya Kelakuan ini orang Ya Jiji banget tuh Udah ya duit Orang miskin diembat Sekarang para penghuni Ini juga disikat Sama dia Memanfaatkan powernya Bahkan banyak banget Wanita yang mengaku Bahwa Victor tuh Sering liatin mereka Dari atas sampai bawah Dan menyuruh mereka Untuk bermain dengan dia Di rumah singgahnya Gila sih ini orang ya Soke ganteng Aduh kayak James Bond nih Bahkan kalau ada wanita Yang nolak ajakan dia Wanita tersebut tuh Ada yang digampar ya Dan disuruh keluar Atau dimasukkan ke kamar-kamar Yang udah gak layak tinggal Sebagai hukuman Dan karena mereka Emang gak punya pilihan lain Karena dingin mungkin di luar Gak punya tempat tinggal Gak punya makan gitu ya Yang mau gak mau Mereka lakuin Atau terpaksa Tinggal di kamar yang tidak layak Dan menikmati hukuman Dari si Victor ini Walaupun bahkan ada satu kasus Dimana seorang ibu Udah punya empat anak gitu ya Itu Victor tuh Ngajak main ibu ini Dengan hadiah Kalau misalnya Lu mau main sama gue Gue akan kasih lu apartemen Atau kamar Yang ada kompornya Supaya lu bisa masak Untuk anak-anak lu Tapi yang dilakukan sama ibu ini Tentunya tidak melakukan itu Bajingan Pertanyaannya mungkin Kenapa mereka gak lapor Yes Mereka lapor kok Beberapa tentunya Tapi apa yang dilakukan oleh Badan pengawas rumah singga Lagi-lagi menyerahkan kasus ini Kedalam organisasi Victor sendiri Untuk dilakukan observasi Dan pembenahan Logikanya Ini kan yang Punya organisasi rumah singganya Si Victor sendiri Bagaimana ini kasus Bisa diselesain Dari dalam Kan gak mungkin ini Bosnya si Victor gitu Dan Bahkan beberapa laporan Di antaranya tuh Dinyatakan tidak bisa Ditindak lanjuti Karena dirasa kurang bukti Masalahnya ini Mau gimana Cara buktiinnya Masa selfie Kan gak mungkin ya Masa lagi Apa diapain terus Selfie tuh gimana Gitu ya Emang otak udang aja Gitu pengawasnya menurut gue Tapi sebenernya Mereka tuh gak bodoh lah Gue yakin para pengawas ini Mereka cuman Disuap aja gitu Makanya jadi Begitu Ditambah soal pemerintah Yang katanya juga Udah memutuskan hubungan Dengan organisasi Victor Di tahun 2018 Ternyata tetap memberikan Aliran dana ke organisasi Victor ini Yang juga membuat Kasus ini makin kompleks Dan susah diselesaikan Karena sepertinya Udah kedaleman nih Duitnya si Victor Yang menyebar kebanyak oknum Di banyak tempat Dan itu Akhirnya Berjalan lancar Untung ya Puji Tuhan Alhamdulillah Bisa berjalan lancar Laporannya Karena akhirnya si Victor ini Berhasil ditangkap Pada tahun 2021 Setelah Makin banyak Mantan pegawai Yang berani menjadi saksi Dari banyaknya tindakan Menjijikan Victor Selama menjabat Sebagai pemilik Dari organisasi rumah singgah ini Walaupun dia udah sempet Step down dan keluar Gitu ya Tapi tentu Tetap dia dapet duit Gitu dari situ Jadi cuman formalitas Gitu ya Dan dia akhirnya Mengaku bersalah Atas segala tuduhan Yaitu melakukan swap Dan korupsi Nepotisme Kolusi Serta melecehkan Sepuluh wanita Yang menjadi penghuni Serta karyawan rumah singgahnya Jadi karyawan juga disikat Penghuni disikat Gitu ya Itu kalau ada ayam Juga gue rasa disikat Gitu ya Tapi untungnya di New York Gak ada ayam Gitu kan Dan terbukti juga Bahwa dia melakukan pembayaran Ke beberapa korbannya Senilai ratusan juta rupiah Untuk tidak lagi melanjutkan Laporan mereka ke polisi Soal tindakan tidak pantas Yang dia lakukan Kepada wanita-wanita Tapi karena akhirnya Dia berhasil tertangkep Akhirnya mereka yang sudah dibayar Pun berani buka suara Dan menambah daftar Menjijikan Tindakan si Victor ini Yang tadinya punya misi mulia Akhirnya malah Memperkaya diri sendiri Dan memanfaatkan Kesusahan orang lain Untuk kesenangan pribadinya Tapi sampai detik ini Pemerintah daerah New York Itu masih mendanai Lebih dari 70 Organisasi rumah singgah Di New York Yang padahal Udah kena bendera merah Atau red flag Kayak organisasi rumah singgahnya Si Victor Dan mungkin aja Kasusnya Victor itu Cuman ujung Dari gunung es Yang sangat besar Yang kayaknya Bakal sulit banget diselesain Karena semenjak COVID New York itu Mengalami lonjakan Gelandangan yang amat dasyat Karena banyak yang kehilangan Pekerjaan Dan diusir dari tempat tinggalnya Karena gak mampu bayar Dan ini banyak banget Dan ini bakal jadi dilema berat Karena pemerintah harus Melih nutup rumah singgah Red flag tersebut Dan membuat banyak Gelandangan menyebar di New York Atau nantinya Mendingan tutup mata Dan membuat New York Lebih indah tanpa gelandangan Tapi di sisi lain Buang dana besar Untuk para kampret Yang nguntungin diri sendiri Dari orang-orang miskin Yang membutuhkan tersebut Lewat budget-budget Triliunan rupiah tersebut Kalau Victor aja udah dapet 274 juta US dollar Harusnya ada banyak sekali Organisasi-organisasi rumah singgah Yang punya satu pikiran Seperti Victor Yang bisa bermain Mungkin lebih bersih Daripada Victor Sebenernya Victor ini Mainnya cukup bersih ya Bikin perusahaan-perusahaan Lain Atas nama orang lain Atas nama keluarganya Terus jadi inventor Terus jadi dapet duit Dan gak dilakukan pekerjaannya Atau ya dikorupsiin aja gitu Bahan-bahannya Nah gue yakin ada orang-orang Seperti Victor lain Di New York sana Yang jauh lebih bersih Dari Victor Ini kan hanya masalah Grid aja Rakus aja gitu kan Mungkin ada orang yang lebih Santuy dan tidak rakus Seperti Victor Dan tidak melakukan Tindakan-tindakan Asusila gitu Tapi semoga gak kejadian So ini adalah Structural problem Sagi sebenernya Karena Harus dibersihkan Dari Pucuknya Itu dari Pemerintahnya dulu Kalau pemerintahnya bersih Baru yang dibawa-bawa Bisa ikut bersih Tapi kalau udah patah petugas Pengawasnya Udah kotor semua Ya berat juga Mending cuci kaki Terus tidur Itu dia kasus Yang dimana Sebuah kasus yang Mendalam sekali Menurut gue Karena ini Ngomongin soal orang miskin Yang dieksploitasi Selalu aja Masalahnya ini Cuman Ini formnya tuh langsung aja gitu Kalau mungkin beberapa Kasus yang lain tuh Mengeksploitasi orang miskin Dengan cara yang berbeda Ini mengeksploitasi orang miskin tuh Langsung di depan orang miskinnya gitu Nah ini yang Menjijikan aja buat gue Itu aja yang bisa gue sampaikan Kalau misalnya kalian punya Komentar terkait dengan kasus ini Silahkan Drop di kolom komentar Sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus menarik Yang bisa gue bahasin Kita kupas Di dunia ini So see you On the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will Yeah I lost myself I lost myself Terima kasih.